Pasca Covid tahun 2019 lalu, kondisi pasar smart pasang kayu kian sepi setiap tahunnya. Daya beli masyarakat makin hari makin menurun. Hal itu diungkapkan salah satu pedagang di pasar smart pasang kayu. Hamid, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Menurutnya, kondisi pasar yang semakin sepi membuat banyak pedagang di pasar smart pasang kayu yang terpaksa pindah. Meninggalkan lapaknya, sudah banyak yang pindah. Mungkin sekitar puluhan. Terang Hamid, dari pantauan Tribun Sulbar. Kom, los pedagang di pasar smart pasang kayu kini banyak kosong. Bahkan sudah tidak terawat. Hamid mengatakan, hanya ada sekitar tiga ruko yang masih ada pemiliknya. Itupun orangnya jarang datang. Jadi makin sunyi. Ujarnya, pedagang itu juga menjelaskan. Salah satu penyebab pasar smart pasang kayu semakin sepi. Yaitu selain turunnya daya beli masyarakat pasang kayu. Juga karena banyak lapak yang menjual di luar pasar. Bagaimana mau ramai? Kalau pedagang tidak berkumpul di pasar. Jelas pembeli juga terhambur. Terangnya. Selain itu, para pedagang di lapak-lapak luar pasar menurutnya diduga tidak pernah membayar pajak. Sedangkan kami di sini, tetap bayar pajak. Biarpun keadaan pasar sunyi. Ujar Hamid. Ia juga menambahkan. Banyak penyuplai barang dari luar kota yang tidak membawa barangnya langsung ke pasar. Melainkan membongkar dagangannya di lapak-lapak luar pasar. Seandainya penyuplai itu bongkar barangnya di pasar. Mau tidak mau pedagang yang di luar pasar itu pasti membeli di pasar ini. Tambahnya. Lebih lanjut. Hamid menerangkan alasan para pedagang pindah dan meninggalkan pasar smart pasang kayu yaitu karena tidak mampu membayar pajak. Bayar sewa 120 ribu rupiah per bulan. Tapi keadaan pasar begini. Bagaimana tidak setengah mati? Keluh Hamid. Hamid dan pedagang lain berharap. Agar pemerintah pasang kayu bisa mengarahkan para pedagang yang menjual di luar pasar untuk masuk dan menjual di pasar smart pasang kayu. Atau tidak. Larang saja penyuplai itu datang di pasang kayu. Kalau tidak mau bongkar barangnya di pasar. Tutupnya. Dari penjelasan hampir semua pedagang pasar smart pasang kayu. Faktor utama pasar sepi yaitu. Karena maraknya penjual online. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.